Hai bagikan disini kita akan memodif spidometernya Scooby Scooby yang kita cat merah spesokinya punya aku sendiri kita akan ganti spidometernya pakai yang warna ini langkahnya kita buka spidometernya kita buka lampu depannya dulu untuk membuka baut yang bawah itu nanti kita buka tuh spidometernya penggantiannya mungkin akan kita ganti lampunya menggunakan yang putih karena untuk yang bawah standarnya itu warnanya yang ini warnanya lampunya warna kuning kita sebenarnya bisa untuk modif yang ini tapi ini enggak akan kita modif pakai standar aja karena pikirnya karena cuma kecil lcd-nya tinggal begitu pengaruh mending ganti yang papan spidometernya ini untuk spidometer udah dibuka cara bukanya gampang ya nanti kalau masih disini dari kaca itu pakai klem ini kalian tinggal di apa ya busa jauh ini di benggang no terus bodoh yang dalam juga ini ada klem juga benggang no sisahan terus ada juga yang disini yang bawah ini deket soket ini ini juga harus dicongkel pakai tangan aja kalau kaca tadi saya pakai bantu opting min kecil yang ini buat cengkel kacanya karena tepatnya sempit nah ini kalau udah hampirnya terbuka gini tinggal dibuka jarumnya untuk jarumnya ini kalau kalian di rumah pakai sendok ya sendok 2 kanan-kiri kalau disini aku mau pakai tang potong ataupun mobbing minus yang agak sedikit besar dicongkel ini nggak ada lem-lemnya ada nggak ada botnya pokoknya tinggal kalian congkel aja di sini juga dalam ya pasti keluar untuk jarumnya ini mau tak buka dulu ya untuk saya pakai tang potong gini saya bikin gini tadi saya congkel kanan-kiri ini lepas ya kalau udah buka jadi minta kasih tahu caranya aja nah untuk buka papannya ini ini ya tinggal diangkat sini ada selipan-selipan ini bawahnya pakai lem aja dia lem timbal balik jadi nggak nggak harus takut-takut tinggal di tarik yang ke kanan dikiri nanti dia langsung terbuka karena untuk yang bawah digunakan lem aja enggak buka dulu ya untuk sistemnya itu dia diputar ini kan ada lubang-lubangnya ya sama ini ke lemnya nih jadi diputar nah sampai ketemu lubangnya baru bisa diangkat nah gitu nah ini lanjut kita akan mengganti bola lampunya pakai yang warna putih yang terang kalau ini kan warnanya kuning ya jadi kan ganti bola lampunya yang ini kita pastikan bolanya yang mana harus kita ganti kalau sebelum kita tepukkan lampunya kita akan buka ini dulu ya biar enak ngeliatnya biar kita lepas dulu tuh papan udah terbuka gampang ya ini kalian cuman membuka apa namanya sekitan ini tadi kan mereng kalian lurusin aja untuk LCD nya ini ini tinggal seperti ini nih kita colokin kita colokin nanti bikin kontaknya ya kalau ini sayangkan belum bisa ya untuk mencari arus mana arusnya untuk dari aki karena harus dimotornya kalau saya ini kalau yang udah senior bisa ya pakai aki langsung atau gajam berang kabel langsung ke soketnya sehingga perlu colok-colok ke motor nah disini ada lampu lampu kuning yang injeksi itu kalau habis kita hidupkan mati tapi yang untuk lampu ini kan enggak mati ya kalau yang ini untuk di papan sepuluh meter ini kuning kalau yang ini untuk di LCD nya ini kemungkinan aku akan ganti juga untuk LCD nya jadi putih juga jadi nanti biar warna LCD nya jadi putih besok kalau mau ganti warna itu udah tinggal ganti tinggal pasang untuk stiker warna untuk lampunya jadi nggak perlu ganti lagi sekarang nih kita mau ganti papakannya aja jadi aku mau kalian ganti untuk lampunya guys kita akan ganti lampu yang warna putih nah untuk penggantiannya ini pakai shoulder ya di buang tuh lampu yang warna puningnya kita ganti yang warna putih yang besar ini terangnya maksimal besar terang banget bisa untuk menerangi hatimu yang gelap oke ini saya nggak ada yang bujo ini intinya nih kalian buang pakai follower juga bisa nanti baru kita pasang lagi bagai sosial lagi untuk lampunya pola lampu LED nya udah kita ganti ya jadi putih terang sangat terang ya ini biarlah masih hijau dan hijau jadi dibuat menembus untuk papaknya agrik nanti disini nanti ya ini nanti LCD nya kita jadi warna warna putih bukannya warna kuning lagi itu kalau kita mau ganti pakai yang warna besok tinggal lempelin aja untuk stikernya ya ini mau pasang dulu ini pembukaan ini ya apa sih kecil jarumnya ini untuk menahan jarum hidrometer ini bukanya ditekan ini masih ada nempel lagi gini tekan ke lantai aja tapi hati-hati nanti melanting jauh dengan stik nanti lepas nah terus untuk di pemasangan disini di sini agak sedikit longgar jadi kalian butuh lem setan biar dia bisa nempel ya kita lem setan dulu nah untuk sementara ini jadinya untuk LCD nya jadi putih nah ini kan kuning kemarin buram sekarang jelas seperti motor Fiction Fiction yang NPL itu nah ini jadinya seperti ini ini kita pasang lagi untuk papan ya hasilnya memasangannya udah mantep kalau pasang lampunya juga semuanya depan kotanya nah biasa di warna-warni mau beli yang lain juga boleh kalian warna-warna yang lain banyak ya di online tinggal di pilih saja kalau saya pilih yang ini jadi pulau lampunya harus diganti ya warna putih oke sekian videonya mudah-mudahan menginspirasi kalian buat memotif speedometernya motor skubi kalian selamat menikmati